Subini warga Kabupaten Seragen, Jawa Tengah hanya bisa pasrah. Bagaimana tidak, ibu yang kesehariannya berjualan kebutuhan sehari-hari di warung kecilnya ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci akibat kesalahan data. Subini dan suaminya telah mendaftar sejak tahun 2012 silam. Harapan ini pupus selantaran terdapat perbedaan data antara tanggal lahir di KTP dan akta kelahiran yang di input oleh Binas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkap Seragen. Tak sampai di situ, terdapat pula perbedaan tahun bukti pembayaran awal ibadah haji. Subini dan suaminya telah membayar pendaftaran di tahun 2012 yang dijadwalkan berangkat pada 10 Juni 2023. Namun Subini justru tercatat baru membayar pendaftaran di tahun 2014. Informasi ini baru diterima Subini menjelang masa keberangkatan haji. Ia kecewa. Informasi penting ini tidak disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya ia baru bisa berangkat haji dua tahun lagi, yakni tahun 2025. Baru ini soalnya Bapak ada perpanggilan ini kok, bedanya jauh tiba itu ya, soalnya itu dari bank ya. Soalnya Bukar Peningnya hampir bareng kok, dari banknya kok beda, dua tahun. Kalau dari pemerintah atau masalah perangkat, udah ada yang mau ngasih info ini seharat detailnya belum, Bu? Belum, belum. Ya taunya ya, kalau salah ini ya baru ini baru dapat kabar. Kalau tahu dari dulu mesti jauh. Gagal berangkat haji, sang suami Pardianto yang berprofesi sebagai peternak terpaksa harus berangkat haji sendirian. Ya saya sendiri juga rasanya kecewa juga. Karena saya memang ingin juga itu berangkat besar ke saya bersama-sama. Itu sangat saya usahakan sebenarnya. Kemarin bagaimana itu juga tidak bisa apa-apa saja. Hanya pasrah juga jalan. Sudah kemarin waktu ada berita penambahan kuota yang paling kurang katanya itu. Terus saya berkas-berkasnya itu saya bawa ke Kemenang saya tanyakan di sana. Katanya, tapi ya mas Arang itu hanya kata 48. Itu, kalau bisa itu kan ibu istri saya biar ikut. Tapi ternyata nggak bisa. Meski tidak berangkat bersama, Sugini tetap sabar dan menyiapkan segala kebutuhan sang suami untuk dibawa ke Tanah Suci. Untuk diketahui, Kementerian Agama Kabupaten Seragen mencatat ada sebanyak 943 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Dari Seragen, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, Muwartagan. Dari Seragen, Jawa Tengah.